Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore untuk semuanya untuk kesempatan video kali ini saya akan membahas untuk kamu yang berjudiak Virgo dan ini adalah general reading untuk kamu yang berjudiak Virgo energi di bulan Agustus 2022 dan seperti biasa sebelum saya mulai bacaan saya bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu masing-masing karena ini adalah general umum energi semua orang dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu anggap saja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi oke langsung saya mulai ya untuk kamu yang berjudiak Virgo energi di bulan Agustus 2022 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati five of cup bagaimana 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 keinginan kamu apapun harapan kamu itu bisa saja kamu dapatkan asalkan kamu tanam rasa kesabaran, kebijaksanaan di setiap langkah perjuangan kamu Pike of Cups juga menyarankan agar jangan berhenti untuk berjuang mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan karena setitik harapan itu sudah ada di hadapan kamu jadi tinggal bagaimana cara kamu mendapatkan kesempatan tersebut lanjut ataukah berhenti karena mungkin dari beberapa kamu justru apa yang dihadapkan kepada kamu itu terasa berat ataupun sulit ya, sehingga dari beberapa kamu ini justru berhenti dan tidak melanjutkan perjuangannya, padahal di hadapannya itu sudah ada setitik harapan yang sudah menunggu nah jadi, meskipun apapun yang dihadapkan kepada kamu terasa sulit, terasa berat jangan sampai semua hal tersebut justru membuat semangat kamu menurun karena harapan itu sudah ada di depan kamu jadi tinggal bagaimana cara kamu untuk mendapatkannya karena sama halnya dalam kartu ini garis besarnya yaitu kerja keras kamu perjuangan kamu ini akan membuahkan hasil dalam waktu dekat ini tetapi semua hal tersebut itu tergantung bagaimana cara kamu melangkah saat ini jangan biarkan kesempatan yang sudah ada di hadapan kamu itu lewat begitu saja ya nah dan disini juga ada kartu knick of crash knick of crash ini adalah kartu dimana tentang adanya seseorang yang akan mendekat kepada kamu ini energinya ya energi seseorang yang akan mendekat kepada kamu di sisi lain orang ini adalah seseorang yang apa ya dia ini akan selalu ada buat kamu dia akan selalu membantu kamu di saat kamu ini dalam posisi entah itu dalam posisi apapun maksudnya dia ini akan selalu siap untuk membantu kamu di ini adalah energi seseorang yang mempunyai rasa kepada kamu mempunyai rasa simpati dan dia ini peduli dengan kamu ini yang saya rasakan ya ada disini the wall dan berdampingan dengan strike ini adalah kartu dimana tentang sebuah kesuksesan kejayaan dan keberhasilan nah hal apapun yang dihadapkan kepada kamu entah itu berat entah itu sulit kartu strike menyarankan bahwa kamu itu bisa bisa melewati itu semua bisa menyelesaikan semua hal tersebut ya meskipun apapun yang dihadapkan kepada kamu itu terasa sulit ataupun berat yang pastinya sebenarnya kamu itu mampu untuk menyelesaikan semuanya ya karena hal-hal yang memang dihadapkan kepada kamu itu adalah suatu proses yang memang harus kamu jalani kamu harus mampu untuk melewatinya karena di depan sana seperti yang sudah saya jelaskan di kartu pie of cup tentang sebuah kesempatan yang sudah menunggu kamu dan disini pun juga ada kartu the wall tentang sebuah kemenangan keberhasilan atas upaya dan kerja keras kamu ya karena dari itu meskipun terasa sulit atau berat apa yang dihadapkan kepada kamu jangan sampai hal tersebut justru membuat kamu menyerah berhenti ya apalagi berbalik arah jika kamu berhenti dan berbalik arah ataupun jika kamu apa ya semangat kamu menurun maka apa yang kamu upayakan itu akan sia-sia karena hanya tinggal sedikit lagi kamu akan mencapai sebuah keberhasilan karena suatu hal kebahagiaan sudah ada di hadapan kamu jadi tinggal bagaimana cara kamu untuk mendapatkannya dan bagaimana langkah kamu hari ini dan saat ini ya nah disini juga ada kartu seven of pentagram ini adalah hasil atas kerja keras kamu yang akan terbayarkan nah semoga dalam waktu dekat ini sesuatu hal yang positif sesuatu hal yang membahagiakan itu benar-benar kamu dapatkan benar-benar terwujud benar-benar bisa berada di genggam tangan kamu secara nyata ya ini yang saya rasakan dalam waktu dekat ini ya karena sebenarnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memang peduli dengan kamu ini connect of crash connect of cup ini adalah energi seseorang yang seseorang yang akan mulai mendekat berusaha membantu kamu dia mulai apa ya memberanikan dirilah yang mungkin sebelumnya dia ini takut ataupun ragu untuk mendekati kamu untuk datang menemui kamu tetapi dalam waktu dekat ini connect of cup connect of cup ini seseorang ini akan mendekat kepada kamu ini yang saya rasakan karena selama ini dia ini menyimpan sebuah rasa menyimpan sebuah rasa peduli menyimpan sebuah rasa yang lebih kepada kamu dia ini sebenarnya seseorang yang tulus dan dia akan selalu siap membantu kamu di dalam keadaan apapun ini yang saya rasakan tetapi selama ini dia ini tidak berani tidak kunjung berani untuk datang kepada kamu terlebih mengungkapkan perasaannya karena dia takut untuk mengungkapkan tetapi dalam waktu dekat ini dia ini akan berusaha memberanikan diri dan akan datang kepada kamu dan mendekat kepada kamu ini yang saya rasakan ya semoga dalam waktu dekat ini sesuatu hal yang positif sesuatu hal yang membahagiakan benar-benar terjadi kepada kamu dan semoga hari-hari kamu penuh dengan kebahagiaan oke cukup sekian dulu ya untuk general reading untuk kamu virgo kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu dan ingat selainlah bijak dalam menerima setap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati